Hai welcome back to my channel di video ini aku akan bahas tentang perbedaan antara Prodi desain komunikasi visual atau DKV dengan Prodi desain grafis Nah tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-video selanjutnya Nah tapi sebelumnya aku mau minta maaf kalau di video ini maupun beberapa video kedepan itu suaranya agak menggema atau agak kurang jelas Kenapa karena sebelumnya di video-video sebelumnya dengan background yang warna biru itu aku tinggal di kosan dengan ukuran kamar yang tiga kali tiga nah terus barangnya juga banyak jadi suaranya lebih jelas Nah ini sekarang udah pindah rumah nah tetapi karena di rumah baru ini aku tinggal sendiri jadi barangnya dikit sehingga suaranya masih agak menggema sih Nah tapi kedepan akan diperbaiki lagi cuma aku perlu buat video dulu karena udah dua minggu terakhir ini pindahan sehingga belum sempat buat video lagi Nah Oke ini sebuah sesuai dengan request teman-teman yang menanyakan apa sih perbedaan antara Prodi desain grafis sama desain komunikasi visual Oke kita akan langsung bahas perbedaan ya karena komentar dari segi persamaan ya sebenarnya mirip banget dan kadang-kadang mereka bahkan berada di dalam satu fakultas yang sama Oke yang pertama yaitu desain komunikasi visual jadi desain komunikasi visual ini mengajarkan apa sih ini tuh sebuah Prodi yang mengajarkan tentang konsep gimana caranya memerancang atau membuat suatu informasi yang efektif komunikatif tapi tetap bagus dari segi estetika atau dapat seniknya gitu soalnya kenapa kalau kita nyampe informasi tapi nggak menarik orang kan males juga lihatnya ya Nah terus kalau misalnya desain grafis gimana Nah kalau desain grafis itu lebih ke merancang informasi bisa disampaikan secara visual Nah dari sini kita udah bisa lihat ya kalau di cafe itu lebih luas gimana dia membuat suatu konsep tentang informasi yang itu tuh pokoknya menarik perhatian estetik dan juga informatif Nah jadi kalau bisa kita lihat di sini di cafe itu sebenarnya sebuah ilmu yang luas dan dia mencakup berbagai bidang ilmu salah satunya adalah desain grafis sementara desain grafis ini itu adalah bidang ilmu yang lebih sempit dan merupakan bagian dari desain komunikasi visual Nah terus kalau misalnya disini teman-teman prodi yang lebih baik atau yang lebih buruk kalau misalnya kamu mau pelajari tentang strategi atau konsep gimana membuat suatu informasi yang menarik dan efektif masuk ke DKAV tapi kalau misalnya kamu fokus mengambil desain grafis aja langsung aja masuk ke prodi desain grafis karena kenapa kalau kamu masuk ke prodi desain komunikasi visual yang dipelajari bukan cuma tentang desain grafis aja tapi juga mempelajari sinematografi fotografi terus juga debrasing desain website dan lain sebagainya yang banyak banget Nah terus perbedaannya yang lain apalagi kalau DKAV ini tersedia di prodi di bidang D3 atau diploma dan juga S1 kalau untuk UB ini cuma dari D3 ya tapi kamu selain ada yang menyediakan DKAV untuk jenjang S1 tapi kalau desain grafis semuanya hanya ada di jenjang diploma atau D3 aja kenapa ada di jenjang diploma dan enggak ada di S1 karena desain grafis ini lebih ke praktek jadi lulus D3 bisa langsung kerja beda dengan S1 dari prospek kerjanya sebenarnya akan katanya mirip-mirip nih kalau misalnya dikerjain apa dong jangan-jangan nanti lulusnya akan berebut pekerjaan yang sama nah ternyata enggak jadi kalau misalnya untuk DKAV karena dia lebih ke arah sebuah konsep gimana merancang strategi informasi yang menarik nah jadi DKAV ini lulusnya mempunyai prospek ya sebagai lewotor freelancer website desainer atau enggak illustrator tapi sebenarnya gini ini itu bukan suatu bidang ilmu yang saklet yang artinya kalau misalnya kamu pengen berkarir di luar dari latar belakang pendidikannya untuk lulusan desain grafis dia juga bisa pekerja sebagaimana lulusan dari desain komunikasi visual misalnya di ilustrator atau kalau enggak jadi sinematografer dan lain sebagainya tapi sebenarnya untuk ilu desain grafis ini lulusnya lebih akan fokus untuk bekerja di bagian percetakan nah terus sebenarnya contohnya nih ya saya mau ambil contoh yang paling mudah kalau misalnya teman-teman masih bingung sebenarnya DKAV sama desain grafis ini bedanya apa sebagai contohnya misalnya ada sebuah perusahaan dan dia mencari seorang layan terus udah itu dia minta untuk dibuatkan sebuah logo Nah kalau untuk desain grafis dia akan membuat logo aja sesuai dengan request dari perusahaan tersebut sementara kalau misalnya DKAV ini akan lebih fokus pada gimana membuat suatu brand jadi gimana sebuah logo itu tidak cuma segera menjadi logo tapi gimana dia itu bisa menjadi brand yang menarik dan juga menggambarkan perusahaan ini kayak apa misalnya kayak contohnya perusahaan desainer kira-kira logonya akan seperti apa sih terus pemilihan komposisi warnanya apa pemilihan garisnya kayak gimana Nah itulah yang dipelajari oleh anak-anak DKAV Nah jadi kamu bisa disini bisa memilih dan memutuskan ya kira-kira sebenarnya kamu akan lebih cocok ke DKAV atau kamu memilih lanjut ke Prodi desain grafis Terima kasih kalau kamu punya request atau pertanyaan lain atau kamu pengen ngebahas tentang Prodi lain sih antara perbedaan Prodi yang satu sama Prodi yang lainnya bisa tanya di kolom komentar di bawah ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir